Bertempat di lokasi sumber mata air Cekok Mondol yang berada di Kecamatan Kendal, Kaupaten Ngawi, cabang dinas kehutanan wilayah Madiun mengajak seluruh elemen masyarakat sekitar serta pelajar untuk ikut menjaga kelestarian sumber mata air yang ada di wilayah tersebut. Terlebih, sumber mata air Cekok Mondol oleh masyarakat sekitar juga telah digunakan sebagai sumber pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala cabang dinas kehutanan wilayah Madiun, Didi Susanto mengatakan, seiring dengan peringatan Hari Bakti Rimbawan, pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut kembali peduli dalam menjaga sumber mata air. Terlebih, pihaknya meyakini jika saat ini di beberapa lokasi sumber mata air mulai berkurang, sehingga diharapkan dengan gerakan kembali menanam pohon di sekitar sumber mata air ini mampu memperbaiki dan memperbarui kelestarian sumber air yang menjadi salah satu unsur penting dalam setiap kehidupan. Mengurangi polusi-polusi yang disebabkan oleh kendaraan motor. Untuk itu, mari kita membangun atau memperbaiki bumi kita ini, karena siapa lagi yang akan membangun kalau bukan kita. Udara-udara ini jadi bagus dan juga udara itu bisa... Ini untuk memperingati Hari Bakti Rimbawan, kita ada beberapa agenda. Yang pertama, penanaman di empat lokasi ya, tapi ini yang pertama kali di kendaraan ini, yang pertama, kemudian nanti di Magetan, kemudian di Madiun dan Kota Madiun. Dan ini sifatnya rutinitas, kegiatan rutin setiap tahun, bahwa kita setiap tahun ada asli nyata terkait dengan pelestarian sumber daya alam, utamanya di sumber air. Jadi kegiatan ini didukung oleh semua pihak, di masing-masing nanti yang kita tunjuk, untuk pelestarian sumber air di tempat-tempat yang saat ini memang sumber air semakin kecil, sehingga kita berupaya untuk melestarikan sumber air. Harapan kita, partisipasi masyarakat, pengguna air, ini semuanya diharapkan untuk bisa mempergunakan air itu seirik mungkin. Seirik mungkin ya. Jadi untuk agar sumber air yang sudah ada itu bisa bertahan sampai selama-lamanya. Untuk mendukung itu, kita akan lakukan berbagai acara penanaman. Dengan menjaga sumber mata air menjadi poin utama dalam mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup. Terjadinya penurunan kualitas air, hal ini dikarenakan dampak tidak terjaganya sumber mata air dengan baik. Maka diperlukan kesadaran bagi seluruh masyarakat, dalam pentingnya menjaga kelestarian sumber mata air. Ito Wahyu, JTV, Ngawi